Hai teman-teman assalamualaikum welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya desya ayu di resep masakan hongkong sehari-hari Hari ini saya ingin berbagi resep cara masak tahu udang saus asam manis Nah ayo yang penasaran simak video saya sampai dengan selesai Jangan di skip biar gak gagal di waktu memasak Yang pasti ini rasanya itu enak banget teman-teman dan bikin nagih Nah disini bahan utamanya saya punya satu potong tahu putih yang sudah saya potong-potong Lalu disini saya punya 400 gram udang yang sudah dibersihkan yang sudah dibuang kotorannya dan dibuang kepalanya Pokoknya udangnya sudah bersih Lalu disini saya punya tiga batang daun bawang yang sudah saya potong kecil menyerong Bubunya ada bawang putih disini ada saus tomat teman-teman disini saya pakai saus tomat Dan juga ada saus tiram Saus tiramnya boleh menggunakan saus tiram merek apa aja ya teman-teman Nah untuk bumbu tumisnya disini saya pakai 4 siung bawang putih yang sudah saya memarkan Sekarang kita lanjut Panaskan minyak terlebih dahulu Setelah kita minyaknya panas Lalu ini udangnya Tahunya kita goreng Jadi ini tahunya kita goreng dulu ya teman-teman Ini karena tahunya itu lembut banget Karena kalau saya pakai tahunya yang padat itu terlalu keras Jadi takutnya nanti si nenek gak bisa makan ya teman-teman Karena terlalu keras Jadi saya pakainya tahunya yang tahu lembut Ini kalau di Hongkong namanya lam taufu Nah ini tahunya kita goreng Jangan sampai terlalu kekeringan ya teman-teman Pokoknya agak sedikit kuning-kuning sedikit aja gitu Pokoknya kita goreng setengah kering lah gitu Itu gampangnya ngomong teman-teman Nah sambil nonton video saya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Dan yang baru hadir Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Share ke media sosial Anda Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya Nah setelah tahunya kita goreng setengah kering seperti ini Lalu kita angkat dan kita sisikan terlebih dahulu Kita tambahkan lagi sedikit minyak Kita tunggu minyaknya sampai dengan panas Setelah minyaknya panas Kita tumis ini bawang putihnya ya teman-teman Hingga sampai dengan harum Atau sampai dengan berubah warna Bagi teman-teman yang sudah subscribe Dan yang selalu men-support video saya Saya ucapkan ribuan terima kasih Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan rezeki yang berlimpah Umur yang panjang Badan yang sehat Dimudahkan di segala langkah dan urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Nah setelah bawangnya tadi kita tumis Sampai dengan berubah warna dan harum Lalu kita tambahkan udangnya ya teman-teman Nah disini udangnya kita tumis-tumis sebentar aja Sampai dengan berubah warna Nah kalau sudah seperti ini teman-teman Ini udangnya kita angkat dan kita sisikan terlebih dahulu Setelah itu kita ambil tadi tahu yang sudah kita goreng tadi Kita masukkan dulu ke dalam penggorengan Seperti ini teman-teman Setelah itu kita tambahkan bumbu Seperti saus tiram Disini kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram Lalu tambahkan saus tomat Disini saya tambahkan 3 sendok makan saus tomat Tambahkan gula putih Disini saya tambahkan 2 sendok teh gula putih Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan Nanti kita tambahkan garam ya teman-teman Nah disini saya tambahkan sejumput garam aja Karena sudah ada saus tiramnya Jadi takutnya keasinan Lalu kita aduk Kita tumis Sehingga sampai semua tercampur rata seperti ini Setelah itu kita tambahkan sedikit air Lanjut Tambahkan udang yang sudah kita goreng tadi Kita bulat balik ya teman-teman Seperti ini Biar semua tercampur rata Jadi ngaduknya pelan-pelan aja Biar tahunya itu gak hancur Lalu kita tambahkan Potongan daun bawang yang sudah kita potong-potong Kita tumis lagi pelan-pelan Di bulat balik Hingga sampai semuanya tercampur merata Lalu kita masak selama dengan 1 menit aja Jadi ini kita diamkan dulu selama dengan 1 menit Nah setelah kita masak selama dengan 1 menit Seperti ini teman-teman Lalu jangan lupa dikoreksi rasa Bagi yang suka pedas Boleh ditambahkan cabai ya teman-teman Karena disini saya Masaknya menu Chinese Jadi saya pakainya asam manis Namanya aja udang saus asam manis Sekiranya rasanya ini sudah cukup Menurut kalian Untuk soal rasa disesuaikan Lalu kita matikan kompor Kita angkat Masukkan ke piring saji Dan ini sudah siap Untuk disajikan teman-teman Nah simpel banget kan teman-teman Seperti inilah cara dan resep Tumis udang Tahu saus asam manis Alah masakan Hongkong Tampilannya cantik Rasanya enak Manisnya pas Ada kecut-kecutnya juga Ya teman-teman Terima kasih Sudah nonton video saya Sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Saya akhiri resep hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di next video Dengan resep yang baru Bye bye Happy cooking